Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Windy dalam acara Salam Pramuka Oke teman-teman TV Pramuka di Salam Pramuka kali ini Seperti biasa kita akan membahas mengenai kegiatan yang ada pada seminggu ini Berikut liputannya Salam Pramuka Pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 Diadakan acara pelatihan admin sosial, kepemasan, dan protokoler Acara ini diadakan di Ruang Rapat Sangkepuanah, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, No. 22, Bandung Kegiatan tersebut diikuti oleh 96 peserta Yang terlilih dari anggota Pusat Informasi, Pusat Informasi Teknologi Digital, Satga Protokol Berwakilan dari berbagai kuarcap sejabar Acara ini bertujuan untuk memanfaatkan penggunaan teknologi, informasi Agar kegiatan kepramukaan terinformasikan kepada masyarakat Sekian dari saya, saya Zidan, pamit undur dili Salam Pramuka Akad Mirasari melaporkan langsung dari Gedung Sate Kota, Bandung Dalam acara pelatihan admin media sosial dan keumasan dan keprotokolen Kuartir Daerah Gerakan Tramuka, Jawa Barat, Akun 2021 Kak sekalian, hari ini kegiatan ini digunakan oleh Kak Wardah Secara dari dihadiri oleh Kasab Protokol Kwardah Jawa Barat Tadi sesi pertama sudah dihadirkan dari protokol sekda Provinsi Jawa Barat Yaitu ada Kak Iman, lalu yang kedua ada Materi MC, keren banget Itu ada Kak Sindi dan Kak Adikus Nanti yang terakhir juga masih ada tentang Kusimpo kalau tidak salah Jadi hari ini dihadiri oleh perwakilan satu cabang sejawa barat Kurang lebih berapa yang ini ya Perwakilan luarung sekitar 30 ribu yang hadir pada kesempatan kali ini Acaranya jujur keren banget Ilmu yang belum pernah didapat Semoga setelah kegiatan ini saya bisa sharing dengan adik-adik Dengan kakak-kakak yang berada di Kota Bogor Dan laporan dari Gedung Sate Kota Bandung Selamat pagi Boleh perkenalkan diri kakak terlebih dahulu Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Pramuka Saya Dhani Rahadian di Kuarcap Kota Bogor ini Sekarang menjabat sebagai Wakabina Muda dan Saka Dan ini Kak Endang sebagai andalan Bina Muda dan Saka Bolehkah minta laporannya untuk kegiatan hari ini? Oke, kegiatan hari ini adalah tatian keterampilan bagi penegak dan pandega untuk putri Dan ini sambil mengisi waktu juga ya Kegiatan pramuka, rangkaian-rangkaian kegiatan pramuka Ini keterampilan ini sangat diperlukan ya Terutama oleh putri Dikarenakan materi yang akan disampaikan itu Yaitu ada inner beauty, keterampilan memasak, tataboga Dan juga alat reproduksi ya kandang ya Mengenai alat reproduksi wanita Maksud dan tujuan untuk kegiatan dilaksanakannya apa Kak? Ya, maksud dan tujuannya itu untuk meningkatkan ya Kemampuan, pengetahuan bagi para putri-putri pramuka terutama ya Di dalam hal dia menjalani kodratnya sebagai wanita gitu ya Itu kan dia memasak, kecantikan dan alat reproduksinya sendiri Harus tahu kan sebagai wanita gitu Peserta untuk kegiatan kali ini, peserta dihadirkan berapa orang Kak? Ada 30 ya, 30 Satu kuarcak kota Bogor jadi ada 30 Putri Harapan untuk peserta kedepannya bagaimana? Jadi peserta kedepannya kan sekarang kita baru 30 ya Dikarenakan situasinya juga ya Sedang kondisi pandemi Dan di kesananya, kelanjutannya itu bisa lebih aktif lagi Banyak ya para pandega dan penegak putri Bisa berpartisipasi dan mungkin lebih banyak lagi angkatan ya Karena memang sini sudah lama, latihan keterampilan ini tidak dilaksanakan Dan ini baru pertama kembali gitu ya Tahun ini dilakukan keterampilan untuk para penegak dan pandega putri ini Ada rencana untuk program selanjutnya yang dilaksanakan oleh Komisi Bidang Bunda dan Satuan Karya? Memang di sini ada beberapa rangkaian acara kita Bidang Bunda yang paling banyak kegiatan Dan terakhir itu ada 6 kegiatan dan mungkin ini yang ke-6 Nanti ada 5 lagi mungkin kegiatannya Dan yang mungkin nanti pandang teman-teman tim yang lebih tahu apalagi kegiatan selanjutnya Hari ini di sini di Binas Pendidikan Kota Bidon Sudah ada kak Sarina sebagai buah hadiah kita Dalam kegiatan ke Dewan Kejaan Cabal Kota Bukoh yang khusus ya Ibu kakak boleh berbicara dengan anak-anak-anak-anak Dan anak-anak BKM dan BKM Terima kasih kak TNI Ini anak-anak juga yang ketika dikacinya ya Dan ini kak Yudi, pelatih Jadi seolah-olah kakak berhasil, kakak berkesempatan lah untuk hadir Dari kesempatan ini Ini adalah khusus ya, sudah diperasakan dari tangan 20 sampai tangan 24 Tentunya ini adalah khusus pengelolaan layanan di Dewan Kerja Cabang Nah dihadiri juga oleh kamerati DKR ya Dan ini satu pelatihan yang baik Karena diajarkan bagaimana manajemen waktu Bagaimana pengambilan keputusan Bagaimana manajemen resiko Jadi dengan ilmu-ilmu ini diharapkan nanti semua DKC maupun juga DKR Yang mempunyai kualitas yang baik Karena DKC ini adalah disiapkan untuk menjadi kader-kader dikuatkan kita Tidak hanya dikuatir, ke depan Yang harus bisa muncul di tingkat kuarda Bahkan kuarnas nasional Yang penting kita semangat dan juga bisa dilihat Baik kakak, terima kasih Ya, selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka, saya Ramjan Sikotra Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Dan kebetulan pada saat kegiatan ini Saya diamanakan sebagai petua Sebuah kerja kegiatan KPDK tahun 2021 Maksud, diselenggarakannya KPDK tahun 2021 Itu untuk menyamakan presensi Dan meningkatkan ilmu pengetahuan Serta pemahaman tentang Dewan Kerja Khususnya kepada Dewan Kerja Ranti Nah, harapan saya dan teman-teman Dewan Kerja Cabang yang lain adalah Ketika teman-teman Dewan Kerja Ranting Sudah selesai mengikuti kegiatan ini Ilmu-ilmu yang didapatkan Serta pengalaman Bisa diimplementasikan lagi di Dewan Kerjanya Di Dewan Kerjanya masing-masing Ya gitu, harapan kami Nanti teman-teman Dewan Kerja Ranting Setelah pulang dari kegiatan ini Bisa menerapkan ilmu yang didapatkannya Sekian dari saya Berkurang lebihnya mohon maaf Salam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 isi-isi Provinsi Jawa Barat, mau juga apa namanya Provinsi Jawa Barat, yaitu jabar juara lainnya. Rabu tanggal 27 Oktober 2021 diadakan acara inaugurasi Tanah Sareal di SMP Seliwangi, menampilkan juga beberapa keahlian dari kepramukaan dan juga pemberian penghargaan kepada pramuka yang sudah mendedikasikan dirinya dan berkiprah di pramuka Tanah Sareal. Jawa Barat, Di kesempatan lain, Kamis tanggal 28 Oktober 2021, Kuaran Bogor Utara memberikan penyematan pramuka Garuda acara dimulakan juga oleh beberapa kemampian dari adik-adik di Bebapak. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini. Salam Pramuka Sabtu ini. Jangan lupa terus saksikan Salam Pramuka setiap Sabtu dan Minggu, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV Pramuka. Saya Windy, pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.